A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita masuki materi selanjutnya yaitu tentang huruf short dan huruf bot Huruf short dan huruf bot memiliki bentuk yang sama namun yang membedakan ada dan tidak ada titiknya Ketika huruf tersebut disambungkan maka bagian bawah harus dihilangkan Nah ini contoh huruf bot disambungkan di bagian depan kemudian ini contoh yang disambungkan di bagian tengah dan ini contoh yang disambungkan di bagian belakang Short dan bot memiliki bentuk yang sama yang membedakan hanya titiknya saja Ketika tidak ada titiknya berarti dia short Ketika ada titiknya berarti dia bot Selanjutnya pada halaman yang sama kita akan membahas mengenai huruf a'in dan huruf u'ain Huruf a'in dan huruf u'ain juga memiliki bentuk yang sama Ketika disambungkan bagian yang bawahnya harus kita potong sehingga berbentuk seperti ini Nah ini contoh huruf a'in yang disambungkan di bagian depan Kemudian ini Selanjutnya Ini contoh a'in yang disambungkan di bagian tengah Nah ini contoh a'in atau go'in yang disambungkan di bagian belakang A'in dan go'in memiliki bentuk yang sama Yang membedakan hanya titiknya saja Ketika tidak ada titiknya dia disebut a'in Dan saat ada titiknya dia disebut go'in Ini ketika tidak ada titiknya berarti ini a'in Yang ini ada titiknya berarti dia go'in Ini contoh huruf yang dipisah Dan ini contoh sambungannya Ja'ala Ini disambung menjadi Ja'ala Yang ini Ba'la'wa Yang disambung menjadi Ba'la'wa Demikianlah pelajaran kita kali ini Selamat mengikuti dan insyaallah kita bisa Amin Metode Adjani Belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir Jilid 2 Sod sama dengan sod sama dengan tod Titik 2 A'adilu A'rifu Murimah Tadakah Atabu A'jilu Rusilah Ja'ala Sama dengan Ja'ala Ba'la'wa Sama dengan Ba'la'wa Sa'idu Fu'ila Rafi'u Guru cukup menerangkan Huruf yang dirangkai Dan yang putus All rivah All太 All-Ba'an Alla'um selamat menikmati